Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Sepi. Di video kali ini Jalan Sepi akan merangkum sebuah film yang berjudul Dread Out. Film yang disutradarai oleh Kimo Stambul ini dibintangi oleh Kathleen Helderman, Jeffrey Nicole, Marcia Arwan, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang sekelompok anak remaja SMA yang mendapatkan teror menyeramkan dari hantu perempuan berbaju berkebaya merah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dengan satu keluarga yang tengah disandra oleh sekelompok orang berbaju hitam, yang dimana pada saat itu orang berbaju hitam tersebut memaksa kepada wanita di sana untuk membaca sebuah tulisan yang hanya bisa dilihat oleh dirinya. Alasan mereka melakukan hal itu yakni untuk mengambil sebuah kris yang terdapat pada orang yang sedang disandranya. Namun belum sempat mereka mengambil apa yang mereka inginkan, datanglah polisi yang berhasil menggagalkan rencana tersebut. Sin kemudian beralih, beberapa tahun setelah peristiwa kejadian itu, kita diperlihatkan dengan seorang siswi bernama Linda yang tengah bersibuk bekerja di salah satu minimarket. Sedangkan itu kita diperlihatkan dengan sekumpulan anak remaja SMA yang terdiri dari Jessica, Diane, Benny, Eric, dan Alec, yang dimana mereka itu merupakan kakak kelas dari Linda, yang dimana pada saat itu Jessica dan yang lainnya tengah membahas tentang kepopuleran mereka di media sosial yang kalah saing dengan remaja SMA lainnya. Mereka yang iri dengan hal tersebut, Benny pun menyarankan kepada kawan-kawannya untuk melakukan live streaming di sebuah bangunan tua yang tak jauh keberadaannya dari tempat sekolah mereka. Yang lalu kemudian, Benny meminta kepada Linda untuk menemani mereka masuk ke dalam gudang tersebut, yang dimana pada saat itu Benny memberikan sebuah imbalan berupa anting milik Jessica, Linda sendiri yang kebetulan sedang membutuhkan uang, akhirnya ia pun menyetujui dan akan mengantarkan mereka. Setelah mendapatkan izin dari sekuriti yang bernama Harry, Jessica pun mulai melakukan live streaming dari handphonenya, yang lalu saat setibanya di dalam gedung, Jessica bersama Eric dibuat kebingungan dengan kawan-kawannya yang sudah tidak ada di sana. Akan tetapi di saat bersamaan, mereka berdua melihat penampakan di sudut ruangan yang membuat mereka lari ketakutan. Akan tetapi di saat itu, tanpa disengaja Jessica menabrak Linda sehingga membuat siaran terhenti, yang dimana ternyata, rupanya semua itu sudah mereka rencanakan oleh Jessica dan kawan-kawannya. Benny sendiri yang melihat Jessica kesal akibat siaran yang terputus dan sinyal yang tiba-tiba menghilang, lantas ia pun menyarankan kepada kawan-kawannya, untuk melanjutkan siaran di sebuah lorong yang terlihat kumuh dan angker. Akan tetapi Linda menolaknya dengan alasan jika Kang Harry melarang mereka untuk jangan melewati batas. Namun Jessica dan yang lainnya merasa penasaran dengan tempat itu, akhirnya mereka pun menghiraukan perkataan dari Linda. Saat setibanya di sebuah ruangan yang terdapat garis polisi, Benny pun menyarankan kepada kawan-kawannya untuk masuk dan melakukan siaran di ruangan tersebut. Yang lalu tidak lama setelah pintu berhasil terbuka, mereka dibuat kebingungan dengan tumpukan kertas yang berserakan di sana. Yang lalu kemudian, tanpa disengaja Benny menemukan bangkai ular yang dimana di dalamnya terdapat gulungan kertas. Segera mereka pun memeriksa gulungan tersebut, yang dimana Dian baru menyadari jika gambar dari sebuah kertas itu sama halnya dengan apa yang tergambarkan di lantai ruangan tersebut. Sedangkan itu Linda sendiri, ia merasa ada suara-suara aneh yang tak asing terdengar oleh dirinya. Dan ketika di saat Linda mengambil foto dari kertas itu, tanpa disangka keluar sebuah tulisan yang dimana hal itu hanya Linda yang dapat melihatnya. Linda yang panik karena melihat tulisan yang tak dapat dilihat oleh kawan-kawannya itu, ia pun membacakan tulisan tersebut yang lalu tiba-tiba muncul serangga yang menyerang ruangan itu. Dan tidak lama kemudian, datang angin kencang yang dimana saat bersamaan, tiba-tiba keluar cahaya merah yang membuat Linda bersama Jessica terseret masuk ke dalamnya. Linda yang kini tengah berada di tempat antah-berantah, lantas ia pun segera bergegas mencari kawan-kawannya. Namun tanpa disengaja, Linda tersandung oleh akan sesuatu yang lalu ia baru menyadari jika di depannya merupakan area pemakaman. Yang lalu tidak berselang lama, muncul mayat hidup berupa pocong yang hendak akan menyerang Linda. Namun tanpa disangka, tiba-tiba flash dari handphone Linda menyala dengan sendirinya, dimana hal tersebut membuat si pocong terbakar dan Linda pun bergegas kabur dari sana. Akan tetapi di saat dalam proses pelariannya, Linda terjatuh ke dalam lubang, yang lalu tiba-tiba Linda kembali dihantui oleh pocong yang hendak akan menarik dirinya. Segera Linda pun membuka kamera HP miliknya dalam upaya untuk menyelamatkan diri. Sedangkan itu Eric, Dian, Benny, dan Alec yang berhasil selamat, lantas ia pun segera menemui Pak Harry dalam upaya meminta bantuan dan menceritakan peristiwa barusan yang telah mereka alami. Akan tetapi Harry yang tak mempercayai dengan apa yang diceritakan oleh Eric, lantas ia pun segera memeriksanya, yang dimana saat setibanya di sana, Pak Harry mengatakan kepada mereka, jika itu hanyalah kebocoran pipa dan Pak Harry juga meyakini bahwasannya Jessica bersama Linda mati tersedot oleh pipa tersebut. Namun Eric yang meyakini jika Linda bersama Jessica masihlah hidup, lantas ia pun segera mencari sebuah petunjuk dari kertas yang mereka temukan. Di tempat lain, Linda tanpa disengaja, ia menemukan sebuah bangunan yang dimana saat setibanya di sana, Linda menemukan Jessica yang tengah digantikan pakaiannya oleh wanita menyeramkan berbaju kebaya putih. Tidak lama setelah wanita berkebaya putih itu pergi, segera Linda pun menghampiri Jessica dan mencoba untuk menyelamatkannya. Jessica sendiri yang dibuat kebingungan dengan baju yang kini ia kenakan, namun tiba-tiba wanita menyeramkan itu muncul kembali dan menyerang Linda. Akan tetapi Linda yang menyadari jika wanita itu dapat ia musnahkan, lantas ia pun menyerangnya dengan sebuah flash handphone miliknya. Setelah berhasil mengalahkan wanita menyeramkan itu, Linda melihat sebuah kris yang lalu ia pun mengambilnya. Akan tetapi di saat bersamaan, datang wanita berkebaya merah yang hendak akan menyerang mereka. Segera Linda bersama Jessica pun pergi keluar dari tempat itu, namun belum sempat mereka masuk ke dalam lubang air, tiba-tiba Jessica terseret oleh kekuatan gaib yang membuat Linda ketakutan, dan bergegas masuk ke dalam pusaran air tersebut. Linda yang telah berhasil kembali ke alam dunia, namun beda halnya dengan Jessica yang masih terperangkap di sana, yang lalu saat mereka hendak akan menyelam dalam upaya menyelamatkan Jessica, tiba-tiba terdengar suara menyeramkan, yang lalu tidak berselang lama, muncul Jessica yang kini kembali memakai baju berkebaya merah. Dan di saat mereka hendak akan menyadarkan Jessica, tiba-tiba ia kerasukan yang lalu Jessica mengancam akan membunuh mereka, hal itu dikarenakan jika mereka semua telah mengambil sesuatu barang miliknya. Jessica yang kini telah dirasuki oleh roh jahat, lantas ia pun menebaskan sebuah kapak yang membuat tangan Pak Heri terputus. Melihat kejadian itu, lantas mereka pun bergegas lari namun beda halnya dengan Linda yang berupaya untuk menyadarkan Jessica. Akan tetapi dikarenakan roh yang merasukinya terlalu kuat, sehingga membuat Linda kewalahan untuk menghadapinya. Melihat Linda yang tengah terancam, lantas Eric pun datang membantunya. Akan tetapi roh tersebut terlalu kuat, sehingga sosok Jessica dapat berhasil dengan mudah melemparkan Eric masuk ke dalam kolam air. Yang lalu setelah itu, Linda yang masih berupaya untuk menyadarkan Jessica, namun tiba-tiba ia menendangnya sehingga membuat Linda jatuh tak sadarkan diri. Bahkan Alec yang saat itu akan menolong Linda, tanpa disengaja ia terjebur masuk ke dalam kolam air. Akan tetapi Alec berhasil menarik kaki Jessica, sehingga membuatnya terseret masuk bersamaan ke dalam pusaran air tersebut. Benny bersama Dian yang telah berhasil menyelamatkan Linda, mereka pun begitu tampak terlihat sedih, dikarenakan jika lubang air itu tertutup dan mereka tak bisa menyelamatkan kawannya. Yang lalu Linda mencoba menceritakan kepada mereka berdua, jika peristiwa yang menimpa kepada dirinya, yaitu sama persis dengan apa yang tergambarkan di dalam kertas yang mereka temukan. Yang lalu ketika Linda memperlihatkan sebuah keris yang dibawanya, Benny yang menyadari jika keris itu ada kaitannya dengan peristiwa yang mereka semua alami, lantas ia mengusulkan kepada Linda, untuk membawa keris itu kepada orang yang lebih paham. Dan di saat mereka hendak akan keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba mereka kembali dihadang dengan kehadiran Jessica yang telah kerasukan. Segera mereka pun kembali masuk ke dalam ruangan di sana, yang dimana pada saat itu sosok Jessica berhasil menghancurkan pintu dengan sebuah kapak. Namun mereka yang merasa situasi telah aman, lalu tiba-tiba Jessica muncul kembali dan menyerang Dian. Linda yang melihat pusaran air telah kembali terbuka, lantas ia pun masuk ke dalam sana dalam upaya menyelamatkan kawan-kawannya. Di saat setibanya di sana, tanpa disangka Linda menemukan sebuah cermin besar, yang dibaliknya terdapat kawan-kawannya tengah tergantung di sana. Namun di saat Linda hendak akan memecahkan cermin itu, tiba-tiba ia kembali mendapatkan serangan dari wanita berkebaya merah. Segera wanita itu pun melemparkan Linda ke dalam cermin, yang dimana saat wanita itu akan menyerang Linda, tanpa diduga datanglah Benny yang berhasil menusukkan sebuah keris kepada wanita tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Linda, Benny pun memaksa kepada Linda untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi Linda yang menyadari jika kawan-kawannya masih terjebak di dalam sana, lantas Benny pun mengancam Linda, bahkan ia juga meminta kepada Linda untuk menyerahkan keris tersebut kepada dirinya. Namun Linda yang tak sengaja mendorong Benny, ia tampak dibuat terkejut dengan tato yang dimiliki oleh Benny sama Persis, dengan orang yang dahulu pernah menyandra keluarganya. Selain itu, Benny juga mengatakan jika semua itu sudah dirinya rencanakan untuk mengambil keris tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah Eric bersama yang lainnya dimana pada saat itu, mereka semua melihat sebuah lukisan dari wanita berkebaya merah yang tiba-tiba mengeluarkan darah. Segera mereka pun lari dari tempat itu dalam upaya mencari pusaran air yang berada di dalam hutan. Namun saat dalam proses pencarian, tanpa diduga Dian terjatuh masuk ke dalam lubang yang dimana sudah banyak tangan setan yang hendak akan menarik dirinya. Segera Eric dan yang lainnya pun membantu Dian, namun di saat bersamaan mereka dikagetkan dengan mayat hidup yang sudah siap menyerang mereka. Sesampainya di tempat yang dituju, mereka semua dibuat kebingungan dengan pusaran air yang menjadi jalan keluar tiba-tiba sudah menghilang. Segera Eric pun memaksa kepada Linda untuk membaca sebuah mantra yang terdapat dalam lembaran kertas itu. Tidak lama setelah berhasil membuka portal ke dunia nyata, satu persatu dari mereka pun segera masuk ke dalam sana. Akan tetapi Benny yang terobsesi untuk mendapatkan kris itu, ia pun memutuskan hendak akan kembali. Dan di saat Benny telah berhasil menemukannya, tiba-tiba ia diserang oleh wanita berkebaya merah yang membuat dirinya terlempar. Begitu juga dengan Linda, yang dimana pada saat itu ia kembali diserang oleh wanita berkebaya merah tersebut. Akan tetapi Linda berhasil mengalahkan wanita itu dengan sebuah kris yang ia tancapkan mengenai kepala dari wanita berkebaya merah tersebut. Setelah berhasil mengalahkan wanita itu, lantas Linda pun mengajak kepada Jessica untuk bergegas masuk ke dalam pusaran air, yang dimana setelah berhasil kembali ke dunia nyata, Eric dan yang lainnya memaksa kepada Linda untuk membaca kembali mantra dari kertas itu. Akan tetapi setelah beberapa kali membacanya, portal pun tak kunjung terbuka untuk membalikan Benny, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari Dread Out, film yang berdurasikan 97 menit ini, memiliki alur cerita yang dimana kekacauan itu semua, yakni disebabkan oleh Benny yang terobsesi untuk mendapatkan sebuah kris yang dahulunya pernah ayahnya inginkan. Namun bukannya kris yang ia dapat, Benny justru mendapatkan malapetaka dengan terkunci di alam gaib untuk selamanya. Oke teman-teman, sekian di video kali ini Jalan Sepi mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.